Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 453, Magdalia, yang mendapat ucapan ulang tahun, dari Kenshin secara langsung, Magdalia itu malah mengacukan, tak menjawab dengan terima kasih, alih-alih senang, malah ia merasa tak suka, meskipun demikian, tak membuat curiga para tamu pentingnya, karena Magdalia menyapanya, dengan begitu ramah, Magdalia berkata, Oh ya bapak-bapak sekalian, kalau ada perlu lagi, langsung minta ke pengawal saja, tak usah segan-segan, kami senang membantunya. Kemudian Magdalia keluar, sedang Iwan bicara ke Kenshin, dengan pelan-pelan Iwan bilang, bro, sepertinya, sombong banget cewek itu bro, masa lu ngucapin selamat, kagak dijawabnya, malah bicara ke orang lain. Kenshin pun membalas, yang mungkin sudah dijawab Wan, dia bicaranya di hati, jadi gak terdengar kita, lagian ini kan ada di tempatnya, gak enak Wan kalau kita bicara gak baik, oh ya Wan manganya mana, Iwan menjawabnya, oh masalah mangga tenang bro, semuanya aman, sudah aku masukkan kotaknya, tak ada yang rusak atau pecah, tergores pun juga tak terlihat, dijamin semuanya normal, alias baik-baik saja. Kaori istrimu pasti senang bro, Iwan lupa tak bercerita, kalau Kaori tadi menelpon, menanyakan kondisinya, terlebih Kaori juga bertanya, tentang alamatnya di mana, di lain tempat, bos besar pun bersiap, sudah naik mobilnya, hendak akan berangkat, begitu pula para anak buahnya, yang jadi pimpinan di perusahaan. Banyak yang mendengar kabar, tentang hal itu, mereka pun juga sama, akan segera ke lokasi, tentu saja Magdalia dan cowoknya, beserta para kerabatnya, tak mengetahui hal itu, kalau akan ada tamu, yang datang ke pestanya. Magdalia saat ini, mendapat kado dari teman-temannya, mendapat banyak ucapan selamat, selamat ulang tahun Magdalia, semoga panjang umur, semoga selalu sehat, sukses dan kaya. Temannya lain pun menyahut, Magdalia kan sudah kaya, masa didoakan seperti itu, nanti kan bisa jadi super kaya, benar gak itu Magdalia, hahaha, mereka saling bercanda, dan dijawab oleh yang bicara, yaitu maksudnya, biar teman kita ini, semakin tajir jadinya. Kemudian, salah satu di antara mereka bertanya, oh ya Magdalia, apa kamu kenal cowok di tenda itu, kok kamu mengizinkan saja, dia dirawat di situ, bukannya itu kan tempat VIP, untuk tamu-tamu yang penting, kok malah yang masuk orang tak dikenal, ada yang cleaning service pula, apa kamu gak malu, Magdalia menjawabnya, oh mengenai itu, ya tentu kalau gue sendiri, tak akan mengizinkan mereka masuk, apalagi di tempat VIP, tapi kalian lihat sendiri, gue pun juga tak mengerti, mengapa para pengusaha itu, begitu menghormati, Pak Willy ditanya pun demikian, beliau malah menjawab, katanya dia orang kaya, masa kaya kok seperti itu, jadinya gue membolehkan masuk ke situ, karena permintaan para pengusaha tersebut, permintaan tamu penting gue, bukan karena cowok itu, dan temannya pun bertanya, tapi Magdalia, gue tadi dengar, laki-laki itu dipanggil Tuan Muda, kok mirip denganmu, padahal orang-orang di sini, banyak yang panggil kamu Tuan Putri, maksudnya apa ya itu, kok cowok begitu, dipanggil sama denganmu, temannya yang lain menjawab, oh itu Weni, mungkin namanya Tuan Muda kali, makanya dipanggil gitu, tapi kok aneh ya punya nama Tuan Muda, dan teman satunya menyahut, yang mungkin orang tuanya dulu kali, yang sengaja memberikan nama itu, biar selalu dihormati, dari kecil sampai dewasa, meski dia orang tak punya, asal dipanggil Tuan Muda, kan orang akan menyangka, dia cowok yang kaya, mereka semua tertawa, saling bercanda dan meremehkan, tak sadar-sadar juga, padahal para tamu kehormatan, sudah menghormati Kenshin, dari semenjak tadi, tapi karena mereka tak melihat sendiri, dan belum tahu jawaban jelasnya, hal itu pun belum masuk ke hati, hingga Kenshin yang di dalam, serta Iwan Indah dan ibunya, masih dianggapnya tak penting, bahkan kini jadi omongan, oleh Magdalia dan temannya, yang begitu merendahkan, karena mereka merasa, adalah orang-orang kaya, yang punya mobil mewah, pekerjaannya pun sebagai pimpinan, di perusahaan masing-masing, kemudian pesta berjalan, tamu-tamu undangan masih memberikan selamat, meja-meja dan karpet merah, terlihat nampak indah, makanan yang dihidangkan pun begitu mewah, dan Pak Andi serta rombongan, yang baru rapat di luar kota, ketika mendapat kabar tentang Tuan Muda, Pak Andi yang membelokkan arah, akhirnya kini tiba, di tempat desa itu, demikian halnya dengan pimpinan yang lainnya, mereka pun satu persatu, telah sampai di tujuan, namun tak langsung ke lokasi, mereka menunggu bos besar, yang sedang di perjalanan, ketika itu ramai orang di pesta, mereka dari golongan yang terpandang, sedang menikmati hidangan, di antaranya pun ada yang memetik mangga, dengan dibantu pekerjanya Magdalia, dan pengawal penjaga pintu, masih ada di tempatnya, suasana nampak meriah, Magdalia ditemani cowoknya, serta pula Paris saudaranya, yang bersama pasangannya, mereka berada di panggung utama, tempat VIP, tak hanya itu, kedua orang tua Magdalia pun akhirnya datang, begitu pula dengan papa dan maminya Paris, yang juga tiba bersama, Paris dan Magdalia rupanya saudara sepupu, keluarga mereka, adalah sangat terpandang, hartanya melimpah, punya banyak usaha, dan itu makanya, Magdalia dipanggil tuan putri, oleh pegawai-pegawainya, karena ayahnya sendiri, ternyata seorang pengusaha, tak heran pula, ada tamu-tamu kehormatan di situ, yang ternyata teman ayahnya, dan orang tua Magdalia pun belum tahu, kalau di dalam tenda saat ini, ada seseorang yang lagi dirawat, mereka yang baru tiba, langsung bertemu tamu-tamu, termasuk orang tuanya Ronald, cowoknya Magdalia, jadinya, sesama orang tua itu saling bicara, saling menyapa, mereka duduk di satu meja, sedang Pak Willy, pengusaha batu bara, serta Pak Niko dan lainnya, terlihat berada di sekitar pohon mangga, yang tadi diambil Kenshin, mereka memilih meja, yang dekat dengan pohon itu, sekalian menjaga buahnya, agar tak dipetik tamu yang lain, dan benar saja, sampai detik itu, tak ada orang yang berani, untuk mengambil buahnya, saat itu ayah Magdalia pun melihatnya, dan jadi bertanya, mengapa teman pengusahanya, berada di situ semua, beliau pun belum mendatangi, kemudian, terlihat oleh orang tua Magdalia, seorang berbaju cleaning service, keluar dari tenda, sendirian berjalan, melewati tamu-tamu pesta, rupanya itu Iwan, yang hendak ke arah pohon, untuk mengambil mangga kembali, Iwan sebelumnya bicara dengan Kenshin, bro gua tak naik pohon itu, tadi gua lihat ada yang besar manganya, warnanya pun cemerlang, sayang kalau nanti diambil orang, barangkali istrimu nanti suka, kan mangga yang belum kamu ambil itu, kayaknya mangga super, sangat jarang ada begitu, Kenshin pun bilang, jangan wan ntar lu jatuh kayak gua, malah ribet nanti urusannya, Iwan pun menjawabnya, wah kalau urusan naik pohon-pohon tinggi, gua ini sudah terlatih sejak kecil bro, anak-anak desa sering melakukan, jadi lu gak usah khawatir, dan kini, Iwan itu keluar, dilihat orang tuanya Magdalia, langsung saja beliau bertanya, siapa pekerja itu, kok ada cleaning service yang pakaiannya begitu, terus kok dia keluar dari tenda dalam, bukankah itu ruang VIP, hanya untuk tamu yang penting, yang menjawab malah Ronald, Ronald cowoknya Magdalia bicara, oh itu om deri, ada sekumpulan tamu tadi undang, yang lagi masuk ke sini, para pekerja cleaning service, orang-orang tak punya, yang bukan golongan kita, ayahnya Magdalia pun menyahut, terus penjaga kerjanya gimana, kok mereka gak melarangnya, kamu juga Magdalia, kenapa hanya diam, melihat mereka masuk acaramu, gak menyuruhnya keluar, Magdalia pun menjawab, sebenarnya Magdalia pun juga ingin begitu yah, tapi yang mengajak mereka itu kan temannya ayah, Pak Willy dan Pak Reddy, yang mengantar ke sini, masa Magdalia melarangnya, bahkan di antara mereka, ada laki-laki yang dihormati, padahal cleaning service kerjanya, cleaning service yah, apa gak salah itu, Magdalia nampak jengkel juga, dan ayahnya pun terheran, memangnya siapa yang dihormati, kemudian tiba-tiba, penjaga pintu datang, terlihat wajahnya cemas, berkeringat pula mukanya, penjaga itu mengabarkan, lapor Tuan Putri Magdalia, Tuan Putri Magdalia, seperti yang saya katakan tadi, ternyata benar-benar, ini akan terjadi, bukan main-main Tuan Putri, Bang Hotman pengacara terkenal itu, akhirnya datang ke sini, sedang menunggu di luar, dan bukan hanya Bang Hotman saja, tapi ada banyak tamu, yang pakai mobil-mobil mewah, kata petugas penjaga parkir, pimpinan dari beberapa perusahaan, terlihat ada pula di situ, bahkan katanya, ada yang sangat terkenal, mereka akan masuk ke sini Tuan Putri, rupanya, bos besar telah tiba, bersama rombongannya, sudah masuk ke desa, Magdalia dan ayahnya, serta pula orang yang di situ, mereka pun belum tahu, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kaori, subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, sub indo by broth3rmax